Amerika Serikat dikenal sebagai raja basket dunia. Wajar saja, negara ini merupakan negara di mana basket ditemukan. Oleh sebab itu, wajar sekali jika negara ini pandai dalam basket. Bagaimanapun, saat ini negara-negara lain mulai mengejar Amerika Serikat dalam olahraga basket. Efek dari masuknya pemain-pemain manca negara ke NBA merupakan salah satu aspek kuat mengapa negara lain mulai bisa mengejar Amerika Serikat di kompetisi internasional. Hal ini diperburuk dengan ketidakseriusan Amerika dalam mengirim pemain di kompetisi internasional. Banyak sekali pemain-pemain hebat Amerika yang menolak untuk bermain di tim NAS. Hal ini membuat Amerika Serikat seringkali hanya diisi oleh tim B atau bahkan tim C di turnamen-turnamen besar internasional. Tidak dikirimkannya tim A di beberapa turnamen internasional terakhir membuat Amerika Serikat jadi lemah di mata dunia. Di piala dunia yang terakhir misalnya, Amerika hanya mampu finish di peringkat keempat saja. Padahal, mereka sudah diperkuat oleh beberapa nama beken seperti Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, hingga Jalen Brunson. Tapi, jelas, karena mereka semua masih muda dan banyak dari mereka yang bukanlah pemain top Amerika, akhirnya mereka pun menjadi bulan-bulanan oleh negara lain. Muak dengan segala kekalahan ini, Amerika Serikat pun akhirnya kembali serius dalam mengirim pemain. Menyambut Olimpiada Paris 2024 ini, tim NAS Basket Putra Amerika mengirim roster yang amat sadis. Berbagai pemain kelas mega bintang hadir di sini, dan untuk pertama kalinya, LeBron James, Stephen Curry, dan Kevin Durant berada di satu tim yang sama, membela Amerika Serikat. Sebelum kita menyalam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersi basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersi satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersi basket kalian, supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersi basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Hanya tinggal 3 bulan lagi, sampai Olimpiada 2024 dimulai. Olimpiada 2024 akan dilaksanakan di salah satu negara paling ikonik di dunia, Perancis. Seperti biasa, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang turut meramaikan persaingan basket di Olimpiade. Yang menarik dari Amerika di Olimpiade 2024 ini adalah, mereka terlihat tampil begitu serius dan mematikan. Untuk informasi, di dua Olimpiade sebelumnya, Amerika terlihat hanya mengirimkan tim B saja. Terakhir kali Amerika benar-benar all out adalah di Olimpiade 2012, di mana saat itu, banyak sekali pemain-pemain bintang yang turun. Seperti misalnya Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, dan masih banyak lagi. Di Olimpiade 2016 dan 2020, mereka tidak lagi serius dan tidak lagi bertabur pemain mega bintang. Di Olimpiade 2020 yang dilaksanakan di Jepang, mereka bahkan sempat hampir kalah dan hampir gagal meraih medali emas. Amerika memang masih sukses di Olimpiade. Mereka selalu berhasil meraih medali emas di Olimpiade-Olimpiade terakhir. Terakhir kali mereka gagal meraih emas adalah di 2004 yang lalu, di mana saat itu, Amerika Serikat hanya diperkuat oleh pemain-pemain muda seperti LeBron James dan Dwayne Wade. Sampai video ini dibuat, Amerika Serikat telah mengumumkan 11 nama resmi yang akan membela Amerika di Olimpiade 2024. Pemain-pemain yang masuk bukanlah pemain sembarangan. Berbagai nama besar terdaftar di tim ini, mulai dari LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, Joel Embiid, Bema Debayo, Devin Booker, dan masih banyak lagi. Beberapa catatan menarik ada di roster ini. LeBron James dan Kevin Durant menjadi dua pemain paling senior dengan total tiga penampilan Olimpiade. LeBron pernah bermain untuk Amerika di Olimpiade 2004, 2008, dan 2012, sementara KD pernah bermain di Amerika untuk Olimpiade 2012, 2016, dan 2020. Jika LeBron dan KD sudah pernah tiga kali bermain di Olimpiade, maka Olimpiade 2024 ini akan menjadi Olimpiade pertamanya Wardell Stephen Curry. Meskipun telah berusia cukup tua, tapi rupanya Stephen Curry tidak pernah mau membela Amerika di Olimpiade. Ia sebenarnya bisa saja membela Amerika di 2016 dan 2020, tapi ia enggan bermain karena ia ingin istirahat. Anthony Edwards, asal Minnesota Timberwolves, menjadi pemain termuda di roster ini. Dengan usia 22 tahun, ia sudah berhasil menjadi salah satu pemain terbaik Amerika dan masuk ke roster ini. Joel Embiid, menjadi satu-satunya pemain naturalisasi di timnas Amerika ini. Ya, meski sudah hebat, tapi Amerika ini masih sering memakai pemain naturalisasi. Semenjak dulu, Amerika memang gemar memakai pemain naturalisasi. Pada tahun 1996, contohnya, terdapat seorang pemain naturalisasi asal Nigeria yang bermain di timnas, yaitu Hakim Olajuwon. Olajuwon ini merupakan orang asli Nigeria, dan bahkan ia pernah membela tim juniornya Nigeria. Tapi saat dewasa, ia akhirnya memilih Amerika dan bermain untuk timnas senior Amerika Serikat. Tim Amerika di 2024 ini benar-benar overpower. Di atas kertas, mereka terlihat seperti perahi emas. Ngomong-ngomong, masih ada satu slot lagi di timnas basket Amerika ini. Baru total 11 pemain saja yang diumumkan, dan artinya, sang pelatih masih menentukan satu pemain lagi untuk masuk ke list ini. Beberapa orang berkata, bahwa pemain kelas atas seperti Kyrie Irving, Trey Young, atau Jerome Branson layak untuk masuk ke daftar ini. Beberapa juga ada yang menyebut bahwa small forward LA Clippers, Kawhi Leonard, juga layak untuk masuk ke roster ini. Siapapun yang masuk, yang jelas, roster ini juga sudah sangat OP tanpa mereka. Amerika akan bersaing di grup C pada Olimpiade 2024 ini. Tiga negara akan bertarung melawan Mamarika di turnamen basket tertinggi di dunia ini. Saat ini, tercatat bahwa negara Serbia dan Sudan Selatan akan menjadi lawan Amerika Serikat, sementara satu negara lain masih belum ditentukan. Menurut saya, Amerika dapat melewati grup C ini dengan cukup mudah. Mungkin, lawan terbarat mereka adalah Serbia, tapi, saya merasa dengan tim sekuat ini, maka Serbia sudah bukanlah lagi lawan yang berat. Menarik rasanya, bisa menjadi saksi dari Rhythm Team 2.0 ini. Mari kita tunggu, penampilan para bintang Amerika di Juli mendatang. Oke teman-teman, demikian video hari ini. BTW, buat kalian yang tinggal di Jakarta atau Tangrang, pada Minggu, 21 April 2024 ini, Ina Basketball akan mengadakan acara main basket bareng yang terbuka untuk umum. Pada tanggal 21 April ini, kita bermain di Laflash College, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Selama bermain, teman-teman juga akan mendapatkan air minum serta foto dokumentasi profesional yang kece. Yuk, buruan ikut, kalian bisa WhatsApp Mimin atau join WA Group yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.